lapor yang munia jadi ini kita mau ngambil sedikit madu ya dari madu kelancang lepas kebetulan eh si Neng lagi rewel ya adik lagi rewel tuh nggak tahu ya mungkin karena bukturnya kena sariawan atau apa cuy jadi sekalian kita panen sambil buat obatnya enak jadi kemarin tuh saya lihat tuh banyak banget cuy jadi nggak tahu yang ini ya kalau yang itu lagi penuh jadi mungkin coba yang ini aja karena yang paling ujung itu penuh dan masih produksi telur ya telurnya masih makinnya masih tutup telur jadi kasihan kalau kita ganggu nanti malah pada kebar mungkin kita ambil salah satu aja dulu cepet terangin ya jadi untuk ini tuh gula ya cuy jadi kemarin itu masukin hujan jadi mereka itu mungkin susah untuk cari makan bisa kasih gula kelapa ya gula muerah untuk kesedihan makanan mereka kita lihat disini dulu kayaknya di ujah ini madunya cuy ya jadi madunya udah sudah banyak cuman kayaknya belum kita ambil dulu kita cuman mau ambil sedikit untuk si Neng nih ya nih yang ini ini madunya nanti kita ambil sedikit buat si Neng untuk obat karena bibirnya pecah-pecah ya jadi madu kelanceng ini sangat bagus banget cuy jadi mengandung banyak manfaat yang pertama ya untuk orang yang pas keoperasi atau mungkin ya seperti dijahit ya di seperti opasi cesar itu ya di bekas jahitan itu bisa kita oleskan madu kelanceng ini karena madu kelanceng ini sangat bermanfaat cuy biar cepet kering dan langsung menutup gitu ya terus yang kedua untuk mungkin ya teman-teman yang babi semoga maaf atau kalau ada orang yang kecelakaan atau yang mungkin pas keoperasi ya itu dia dijahit atau bekas robek sobek di bagian kaki atau di tangan atau dimana ya itu madu kelanceng itu bagus juy langsung kita oleskan jadi eh bisa dua kali lipat lebih cepat dari salep-salep ya salep-salep sediakan tempatnya ya tempat kita udah sediakan terus jangan lupa pisau alangkah baiknya lebih bagus itu sebenarnya itu pakai pisau yang sangat tipis banget atau mungkin itu apa ya kapi atau untuk itu yang apa ya kapi gue nggak nyusruk-nyusruk apa ya pokoknya itulah solat atau apa sih namanya untuk yang untuk membersihkan cet-cet atau apa gitu ya buat teman-teman yang tidak terbiasa lebih baik menggunakan pengaman ya mungkin mau pakai kacamata atau apa ya karena dia tuh langsung menyerang dan menggigit ya kalau yang risih itu biasanya itu kaget langsung dikepat-kepat nih ya apa ya di ya gitulah nah ini disini hatunya gigit sakit banget cuy ya lumayan lah ya ini ya ini ya langsung kita ambil seperti ini matunya cuy ya Aduh pada ini ya ini jadi mereka tuh langsung ngamuk cuy nah kita ambil pakai tangan aja cuy sebelum mereka langsung ngamuk lagi tuh nah ini ya tuh ya matunya langsung kita tutup cuy sebelum mereka ngamuk lagi cuy ini udah ngamuk cuy tuh lihat tuh 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 wah sebahaya cuy jadi teman-teman yang enggak kebiasa jadi teman-teman yang enggak terbiasa mending pakai alat pengaman atau mungkin ada ya untuk baju untuk panen madu ya kalau enggak nih nggak pernah ngamuk marah ngamuk ngamuk wah itu lihat tuh cuy wah menggigit semua cuy lihat cuy tuh ya seperti berat yang mau nih ya lihat mereka langsung ngeroyok cuy langsung kita kembalikan aja ke rumah mereka karena mereka udah pernah ngejar saya cuy parah cuy waduh tuh kan tuh tapi mereka akan kembali lagi nanti ya kalau kita mau tapok sih bisa langsung mati tapi kan kasihan cuy jadi satu hewan ini tuh ngikutnya sakit banget tuh risih sakit ya tuh ini langsung kita pukul pun langsung mati ya cuman kasihan tuh ya jadi satu hewan itu bisa untuk menghasilkan madu jadi biar pergi-pergi sendiri tuh sebagian udah pergi ya tuh nggak mau pergi dah tidur-tidur udah aja pergi tuh dia masih begitur sih kan karena dia merasa rumahnya atau madunya itu kita ganggu sebagian masih ada disini ya Mereka masih ada disini tuh Aduh ada si yang masih kecil ya C nah ini ambil madunya coy seperti ini ini berjaga bagi saya kabur pulang tuh kasihan tuh yang masih kecil-kecil ini nanti pasti mati kalau kita ambil madunya ya ini mau mati yang sangat mantap cuy jadi masih original ya coba coba dulu teteknya teteknya ya langsung kita kasih keneng tuh si adik tuh ya kan jadi si madu ini tuh banyak manfaatnya cuy ya dari yang mungkin dari pasca operasi yang mempercepat mengeringkan luka-luka habis operasi luka-luka habis ya mungkin kecelakaan jatuh atau jahitan itu ya seperti pasca operasi sesar itu ya itu bagus banget dan cepet banget sih lihat sini dari pagi cuy dari pagi ya pagi hari itu sampai siang ini sebelum dikasih madu si neng ini tadi nangis terus cuy mungkin karena tadi bibirnya itu pecah-pecah ya sariawan atau mungkin panas dalam itulah ya pokoknya setelah kita kasih madu tawon klanceng yang baru kita udah panen kelihat iya hei harus diem dia neng cuy dede Hai tembak Oh ya jadi ini nah di tahun klanceng yang kita tadi barusan ambil dari eh kandang ya di kotak ya dari stup-stup yang udah kita rawat hampir 6 bulan 7 bulanan ya ya jadi banyak banget ya cuman karena masih siang sebenarnya tuh panen tuh setiap saat ya kalau saya tapi lebih suka cenderungnya itu suka ke malam hari jadi mereka itu waktu stop aktivitas gitu cuy dan yang seperti itu tapi juga sering juga waktu siang juga ya karena mereka waktu pas pergi cuman kalau lagi yang seperti ini tuh ini kan telurnya padat banget sih terus madunya dia itu beda sama yang lain kalau yang lain tuh madu dan telurnya itu pisah dari madu dan koloninya itu bisa dari madu di belakang koloninya itu di depan gitu cuman kalau yang ini ini ada koloni yang paling terbesar ya yang paling padat malu saya nggak begitu bisa cuman padat banget ya rame banget atau ya mungkin full ya ini ya perkembangannya bagus banget yang paling ini yang paling ujung ini ya jadi dia belum saya panen dulu karena nanti takutnya mengganggu telur-telur yang mau menetas karena banyak telur-telur yang mau menetas Hai ini madunya ya titik-titik cuman ambil sedikit ya ini ambil sedikit cuman buat obat si neng aja ya tuh nangis lagi tuh yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy itu apa namanya pecah-pecah jadi senang nangis nangis sih hmm tuh ya keluar semuanya tuh ya keluar semuanya tulet wis mantap banget enggak tuh yang itu manis banget sih manis banget ya dia ada yang bilang kalau madu kelanceng itu katanya harus kental itu bohong jadi ini contohnya ya yang kita langsung ya kita lihat kita lihat langsung langsung kita panen dan masih di tempatnya yang ini lihat jadi dia itu tuh encer banget kan jadi madu rancang itu tidak harus eh tidak selalu kental gitu enggak ya Pak selalu apa namanya itu gelap atau buket ya tapi ya encer bening seperti ini juga ada tuh sih tergantung cuaca juga sih kadang-kadang ya kalau keseringan mantep kalau keseringan kena hujan memang kadang-kadang itu eh encer cuy cuman kalau banyak panas terus banyak vegetasinya ya kayak banyak sumber makanannya sumber madu dari bunga dari bunga-bunga itu ya seperti kalau itu disini kan tempat biasanya itu entuh ramainya itu kalau pas bunga durian durian yang waktu musim durian itu biasanya eh hem Hai madunya itu bisa kental gitu ya bisa kental gitu ya bisa kental cuman waktu kita pindah stup itu waktu musim penghujan musim ya musim penghujan lah ya gitu jadi kita merawatnya si kelancang-kelancang itu memang waktu musim penghujan jadi mereka itu dari pohon kita pindah ke kotak jadi mereka kekurangan vegetasi ya di sikitar rumah saya ya itu di kekurangan vegetasi di sikitar rumah saya jadi otomatis mereka harus kita kasih makan sedikit-sedikit nah seperti contohnya tadi kadang kemarin sempat saya kasih selai buah-buahan saya kasih gula pasir terus saya kasih gula merah juga gitu itu cuman kalau lagi mereka mungkin atau enggak ada sekitar rumah itu enggak ada bunga-bunga gitu ya sekitar itu enggak ada bunga-bunga jadi saya kasih makanan tambahan ya seperti itu cuman kalau lagi musim kemarau mereka akan cari sendiri ya karena di musim kemarau itu itu kadang-kadang memang banyak banget bunga-bunga gitu apalagi sebentar lagi di sini tuh musim rambutan dan musim durian eh jadi sampai di sini aja karena sudah tadi kayak saya enggak pengen vlog ya cuman sambil iseng-iseng karena tadi sini yang lagi nangis bibirnya panas dalam atau saryawan pecah-pecah bibirnya kebetulan ada madu ganceng ini ya saya ambilkan dia sambil ya iseng-iseng kita vlog karena juga udah lama kita nggak upload video gitu ya oke buat temen-temen ya jangan lupa subscribe terima kasih udah nonton suka kalau bila kalian suka di like kalau nggak suka langsung di dislike aja jangan disuka-sukain jangan dipaksa suka kalau nggak memang gak suka langsung di dislike yang munia terima kasih yang punya sudah menonton yang munia Oke sampai jumpa di video selanjutnya disineng ya tidak ada dulu adil ya dan dan ya dan